SELAMAT MENGIKUTI Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda di penghujung bulan Agustus 2022? Saya Daril Adam kembali hadir menemani aktivitas Anda satu jam. Di malam hari ini kita akan coba bakar kembali semangat Anda agar tentunya sebelum Anda beranjak ke peraduan masih punya semangat untuk dilakukan besok hari ketika Anda melek dari tidur Anda. Saya Daril Adam, masih bersama dengan founder and master teacher of TML, Teocentric Motivation and Leadership, Rev Sales Trainer, NLP License Practitioner, Tim Alignment Facilitator and Organisational Cultural Consultant dan dia adalah Direktur Capstone Asia Servitama dan CSA, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat pagi Pak Eloy. Gak salah, selamat pagi ya. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sukses dan bahagia. Oke, terima kasih Pak Elo. Gimana sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat dan siap menginspirasi Indonesia Raya. Oke, terima kasih Pak Elo waktunya. Nah, kalau minggu lalu kita sempat membahas tentang bagaimana sih budaya organisasi menentukan kinerja perusahaan swasta nasional dan juga multinasional, termasuk BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya. Nah, dalam rangkaian How Organisational Culture is Strategy for Breakfast, Lunch, and Dinner, itu adalah tema kita hari ini. Bagaimana budaya organisasi memakan habis strategi yang telah dibuat. Nah, sebelum menuju ke bahasan inti kita, agar kita bisa menarik data. Karena ini pembahasannya itu berkelanjutan dan juga berkesambungan. Silahkan, kita review dulu Pak Eloy. Yes! Thank you Mas Daril, semua listeners, dan sahabat TML dimanapun berada. Ini sudah bagian yang ketiga. Pembahasan kita LCT, Leadership and Culture Transformation. Betul Mas Daril? Seperti tadi sudah disampaikan minggu lalu, kita membahas bagaimana budaya organisasi menentukan kinerja perusahaan swasta nasional dan multinasional, termasuk BUMN, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya, termasuk Polri. Dan yang lain-lainnya. Oke? Nah, kemudian saya menjelaskan bahwa individu yang efektif atau produktif melahirkan pemimpin yang efektif atau produktif. yang mau dan mampu, Mas Daril, menciptakan budaya organisasi atau budaya di lembaga yang dipimpin, sehingga menghasilkan kinerja terbaik yang harusnya better life for all. itu adalah ujung dari semua upaya yang dilakukan perusahaan manapun. Harusnya begitu. Kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan satu pihak. Nah, akhirnya minggu lalu kita sudah bahas tiga hal yang penting banget, yaitu bagaimana sih budaya kerja itu menentukan kinerja para pegawai atau karyawan-karyawati. Karena kita sudah mengingatkan semuanya bahwa perilaku seseorang tidak berubah dalam jangka panjang karena disuruh atau dinasehati perilaku manusia hanya berubah dalam jangka panjang, Mas Daril. Jika kita menerapkan budaya kerja yang tepat melalui prinsip-prinsip dan insentif yang sesuai. Singkatnya, lingkungan organisasi atau budaya organisasi yang tepatlah yang menjadi kunci perubahan perilaku dalam setiap perusahaan. Ini berhubungan dengan berbagai undangan trending yang kami terima sejak tahun 2005 sampai hari ini, kalau ada klien bertanya, kenapa ya training yang dilakukan itu kok cuma bertahan dua minggu, tiga minggu, sesudah itu kok karyawan kami kembali ke kebiasaan lama ya. Nah, itu jawabannya tadi. Karena kepemimpinan dan kemudian lingkungan organisasi tidak mendukung. Yang kedua, minggu lalu kita sudah bahas bagaimana budaya organisasi menentukan, namanya itu talent retention, bagaimana meretensi, mempertahankan karyawan-karyawati, pegawai, anggota tim berprestasi. Dan yang terakhir, bagaimana budaya organisasi menentukan pengalaman, kepuasan, dan loyalitas konsumen, nasabah, atau pelanggan. Tentu saja, those with a good attitude, always provide great service. Jadi pegawai, karyawan-karyawati, anggota tim, para pemimpin, yang sikapnya baik, biasanya memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya. Dan kalau customer-nya happy, mereka akan kembali atau mengajak teman-temannya berbelanja di tempat kita. Demikian Mas Taril. Oke, baiklah. Kalau kita ngomongin masalah budaya, ini kan konon kabarnya digembar-gemburkan untuk dilakukan dari sejak dini ya. Ditularkan oleh pimpinan, kemudian juga ke staff yang terbawahnya, sampai ke SDM dan juga people lainnya. Tapi anehnya, malam hari ini bahasan kita, kok ya bisa gitu loh. Organisasi dan budayanya memakan habis strategi yang telah dibuat. Ini menarik nih bahasanya nih. Tapi nanti kita bahas hal tersebut di sesi yang berikutnya. Dan kami mengundang Anda, Smart Research, untuk bisa berinteraksi. Silakan di WhatsApp kami, 0812-112-959. Atau Anda bisa berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Saya dan juga Pak Eloy, live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Anda bisa berkomentar untuk memberikan saran Anda, atau masukkan Anda, atau perajaran Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Smart FM, agar kita terus bersemangat memupload video-video terbaru, dan juga timeless dari setiap program perbincangan di Smart FM. Kami akan kembali setelah jenis iklan komersial berikut ini. Kabar Gembira Kini program TML Practitioner, tanpa kriteria khusus, hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Teocentric Motivation and Leadership, yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Teocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai founder and master teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda, terbatas untuk 100 seorang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 981 27 atau 0818 089 091 99 Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu!